Intro Aplikasi smartphone sering crash atau first close? Ini punya badnya Apapun sistem operasinya, aplikasi-aplikasi di smartphone tidak lepas dari masalah crash atau first close Lomba sangat menjenggalkan saat asyik digunakan, tiba-tiba aplikasi hang dan tertutup dengan sendirinya Meski saat ini OS Android terus berkembang, tetap saja aplikasi crash tetap menjadi keluhan banyak pengguna Sebelum Anda buru-buru menyalakan sistem operasi smartphone Anda, ada baiknya untuk mengetahui alasan mengapa sebuah aplikasi mengalami crash Jaringan internet kutus nyambung Bagi aplikasi yang hanya bisa digunakan secara online, kualitas jaringan internet menjadi faktor penting Apabila terjadi perubahan mendadak pada koneksi internet, seperti penurunan kecepatan atau berkurangnya kapasitas bandwidth Sering aplikasi-aplikasi tersebut terpaksa berhenti beroperasi dan berujung pada crash Oleh karena itu, jika Anda membuka aplikasi yang mempunyai rewired sering crash saat minum sinyal atau saat koneksi kutus nyambung Anda bisa mencari jalan alternatif dengan menghubungkannya ke jaringan wifi Bug Fatal Aplikasi buatan perusahaan dan sasa sekelas Facebook pun masih sering menerbitkan update untuk menyempurnakan aplikasi mereka Terutama memperbaiki bug atau kesalahan sistem Aplikasi yang kerap mengalami crash sejak awal diinstal bisa jadi memang bermasalah sejak awal Untuk mengecek adanya bug fatal pada aplikasi, Anda bisa mengecek di kolom review aplikasi tersebut di Google Play Biasanya kasus-kasus bug akan dilaporkan di sini Dapur pacu kewalahan Apakah Anda kerap tidak bisa menginstal aplikasi dari Google Play dan menerima notifikasi? Insufficient storage alias ruang penyimpanan tidak cukup? Jika iya, maka kapasitas memori internal untuk ruang aplikasi baru sudah tidak ada Nah, hal itu juga menjadi tanda bila aplikasi di smartphone Anda sudah terlalu penuh Dampaknya, performa prosesor dan RAM bisa termakan habis bila banyak aplikasi dijalankan bersamaan Apabila si prosesor sudah tidak mampu memproses data, biasanya akan terjadi crash Fitur aplikasi tak terintegrasi dengan sempurna Pada beberapa kasus, crash disebabkan fitur yang dimiliki aplikasi tidak terintegrasi dengan sempurna di smartphone Misalnya, ada beberapa jenis smartphone yang tidak bisa menjalankan fungsi kamera secara langsung di aplikasi setting Bila pengguna tetap memaksa menggunakan fitur kamera itu, crash bisa terjadi Masalah penyimpanan data pada aplikasi juga bisa mengakibatkan crash Hal ini lebih sering terjadi pada pengguna yang kerap melakukan first stop atau menghentikan dengan paksa aplikasi yang sedang bekerja lewat setting demi menghemat paket data Aplikasi tak kompatibel Saat ini banyak pengguna yang menginstal aplikasi tidak lewat Google Playstore, tetapi sumber lain dalam bentuk file APK Masalahnya, kadang aplikasi yang diinstal itu tidak kompatibel atau sesuai dengan versi OS Android yang ada Akibatnya saat aplikasi itu dijalankan, si aplikasi tidak mau terbuka atau sering crash di awal Perlu diketahui, bila Anda mencari aplikasi di Google Playstore dan tidak menemukannya pada smartphone teman ada Kemungkinan besar OS Android Anda tidak kompatibel dengan aplikasi tersebut Terlalu banyak smartphone Android Apa hubungannya? Mungkin hal itu yang pertama muncul di benak Anda Tetapi banyaknya jenis smartphone yang ada saat ini membuat para developer aplikasi tidak bisa melakukan uji coba di semua jenis smartphone itu Telah di saat ini, hampir semua vendor memiliki stockroom Android khusus yang membuat uji coba aplikasi semakin sering Apabila kasus crash ini yang terjadi tidak ada cara lain selain menunggu update terbaru aplikasi tersebut Atau Anda bisa melaporkan hal itu di kolom review aplikasi tersebut di Google Playstore Agar setiap developer lebih cepat memberikan penanganan Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kamu Terima kasih